Mirsa Bupati Bandung Dedang Supriyata didampingi Kapolresta Bandung Kombes Polkusworo Wibowo dan Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Infan Hamzah Budi Susanto meninjau tempat pemutan suara pemilihan kepala desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Sejak pukul 8 pagi rombongan Forkopimda Kabupaten Bandung melakukan tinjauan ke sejumlah daerah yang melaksanakan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung. Di antaranya meninjau TPS 06 yang berlokasi di desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran dan TPS 01 desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Untuk di Kabupaten Bandung ada sebanyak 22 desa dari 17 kecamatan yang melakukan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini. Perlaksanaan pilkades serentak ini pun mendapat pengamanan dari pihak personil gabungan TNI, Polri, serta Satpol PP dan Linmas. Kita sudah berangkat dengan Pak Kapolresta dan juga Pak Dandim, juga Pak Kadis, serta semua sekolah yang kaitannya dengan pilkades. Dan Alhamdulillah dari mulai tadi ke Galuar, keliling langsung ke Bajasetra, terus ke Bumiwangi dan juga sekarang di Banjaran Wetan, pada dasarnya pemilih ini sangat antusias. Memang ada beberapa di TPS yang alasannya karena kerja, tetapi pada dasarnya kita sudah memiliki mensurat kepada perusahaan yang tentunya sudah ada dispensasi. Tentu dalam secara keseluruhan, angka kehadiran di atas 70 persen, saya prediksi sekitar 80-85 persen adalah angka kehadiran, sehingga antusias masyarakat untuk pemilih ini sangat luar biasa. Dan untuk itu saya aturkan terima kasih kepada 22 desa yang melaksanakan pilkades, kami dari Perkopimda akan terus mengawal, dan tentunya apabila nanti sudah selesai, maka ketua P2KD dan juga BPD segera untuk bisa membuat usulan, insya Allah kita pelaksanaan pelantikan pun itu akan dipercepat. Oke? Oke. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, antusias dari warga masyarakat untuk mencoblos pemimpin di desa mereka cukup tinggi. Diperkirakan antusias dari warga tersebut mencapai 80 persen. Tidak hanya meninjau pada pelaksanaan pemungutan suara, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, beserta rombongan Forkopimda lainnya, juga memantau pelaksanaan penghitungan suara. Diharapkan pelaksanaan pilkades rentak di wilayah Kabupaten Bandung dapat berjalan lancar dan damai hingga seluruh tahapan pilkades usai.